PSIM atau PSM? Sebenarnya... Penyerang yang paling susah sekali dijaga Ini... Nah sekarang ini saya mau bacakan beberapa pertanyaan yang kemarin saya share di Instagram dan Twitter Beberapa pertanyaan dari kawan-kawan Kita tanyakan langsung kepada Kapten Hendra Wijaya Benarkah isu adanya masalah internal dalam tubuh PSM di musim kemarin? Kalau penyebabnya ada, menurut Kapten penyebab utamanya ada di mana? Oh itu ya Kalau masalah internal tidak ada sebenarnya Ya memang karena Kalau saya lihat Pelatih memang Kalau pelatih yang tidak butuhkan pemain ya wajar aja Senang Iya, itu saja Kita berpikiran positif saja Kita harus bersyukur sama pelatih kemarin Karena dia bisa bawa juara Piala Indonesia Oh itu masih ada? Iya, masih ada Untuk terakhir kalinya Alhamdulillah bisa juara Selama 11 tahun dapat juara Piala Indonesia Ini ada pertanyaan lagi dari Iksan Iksan FMP22 Pernah kita merasa gagal dalam membela tim PSM dalam pertandingan? Iya pastinya kalau tim PSM kalah ya Kita ini pemain merasa gagal Apalagi kalau di kandang Kita seri saja ya Itu kayak kalah nih kita Kayak kalah nih Pokoknya intinya Kalau kita tidak dapat poin Di kandang Dapat poin cuma seri saja dapat satu Ya itu sudah Hitungan kalah gitu Kalau secara pribadi ya Saya tidak enak keluar sebenarnya Keluar rumah Pasti orang bertanya Apa sih? Apa sih? Padahal ini kita sudah berusaha Tapi ya hasilnya begitu Itu kalau yang menurut saya Kalau merasa gagal ya Kalau PSM tidak dapat poin ya itu Sampai pernah viral argumenta Ketika kita bilang bahwa Dimana-mana ini PSM dicurangi Itu kan rame itu Iya Karena kita bilang begitu Karena kalau sejarah pribadi Kita harus maklum sebenarnya sama wasit Namanya juga manusia ya buat kesalahan Tapi ya itulah biasa lah Namanya sepak bola Namanya sepak bola Ada drama-dramanya Betul Dan wasitnya bisa juga disalahkan sebenarnya Wasitkan manusia Manusia itu ya tepatnya salah Jadi ya harus sebenarnya saling memahami lah Ada yang bertanya lagi Ini menarik ini Dari Farhan Bangsawan Selama 11 tahun Ki di PSM Banyak pemain asing kita temani satu tim Nah siapa pemain asing yang paling tidak bisa kita lupa? Kalau pemain asing yang tidak bisa saya lupa ya Oja Lantame Sakewal Di musim berapa itu? Musim 2009 Kalau tidak salah 2009 Kebangsaan apa itu Keb? Nigeria Nigeria Iya dia timnya Timnas Cameroon Atau Cameroon Atau Cameroon Nigeria Pokoknya dia ini Dia itu seorang stopper Saya banyak belajar dari dia Bagaimana bertahan Dengan Pintar Kalau orang ketinggalan Tidak perlu langsung buruk si pemain Mending kita lari lurus saja Supaya langsung ketemu nantinya Kalau kita buruk pemain orang cepat Kita tidak mungkin dapat dia Tapi kalau kita ambil lurusnya saja Nanti akan ke situ Nanti akan ketemu Oh artinya kita Menuju ke Gawang Ki Di Iya Dia akan ke Gawang Iya Dia akan ke Gawang Biar kemana-mana Lepas itu ke Gawang Jadi itu Di situ Saya banyak belajar tentang dia Dan dia Teknik bola Cara tutup lawan Di situ saya banyak belajar Dan memang Seorang pertahanan Dan dia seorang Kapten di negaranya Oh itu kita tidak bisa lupa Banyak belajar Karena dia seorang pertahanan Seorang stopper Kemudian yang berikutnya Dari Ahmad Riyadi 03 Targetnya di umur berapa Ini pensiun Terus yang pertanyaan keduanya Coto paling enak Di Jogja apa Kak? Nah itu sudah jelas Coto paling enak Coto dan tutup pastinya Di sini tempatnya Kejayan 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 Datang ke semua sini Apa tadi? Target untuk pensiun Di umur berapa? Sebenarnya Sebenarnya tidak ada target Sebenarnya Tergantung pribadi masing-masing Bagaimana cara jaga kondisi Pemain Kalau masih dibutuhkan tim Kenapa tidak? Ada pertanyaan Dari Muhammad Fatur Underscore Rahman Keb Kalau kembali Di kontra dengan PSM Di musim berikutnya Tapi gajinya relatif kecil Dari klub tak yang sekarang Mau Jiki terima atau tidak? Wah ini berat sekali nih Halo Dan langsung begini Keb Jogja ini tawariki tinggi Tapi PSM juga tawariki Agak dibawanya dari Jogja Pemain tergantung Dimana dia dibutuhkan Dimana dia Dibutuhkan dua-dua Ini dibutuhkan dua-dua Bagaimana? Kalau dibutuhkan dua-dua Ya kembali Ketanah kelahiran Kenapa tidak? Menghabiskan masa pensiun? Masa pensiun Kalau memang dibutuhkan Ya pastinya saya akan kembali Ada pertanyaan sederhana Dari Muhammad Magga PSM Atau PSM? Waduh Berat sekali nih Sebenarnya Yang pertama itu PSM Kedua PSM Karena memang Cuma dua tim yang saya belas Sekarang ini Di usia saya 31 tahun ini Yang utama yang pertama PSM Makassar Saya jadi pemenang bola Karena di PSM Yang kedua ya Jogja Ini rumah kedua saya di Jogja Jadi untuk memilih Yang mana Ini ya utama PSM Terus Sekarang PSM Jogja AYDK Iya Iya Iwak Pertanyaan berikutnya Dari MHMM Taufik Apa arti kata loyalitas Menurut Kep Yendra Wijaya? Loyalitas itu Menurut saya Ya setia Tapi kalau Pemen bola Ya profesional aja Kalau memang Tidak dibutuhkan ya Kita cari tim di luar Iya itu saja Kalau main bola Ya profesional Kenapa kita mau Dipaksakan mau tinggal Setia kalau tim Tidak mau membutuhkan kita Sedangkan tim luar Mau membutuhkan ya Saya pikir Ya saya juga Loyal di tim Yang membutuhkan saya Pasti saya loyal Saya berikan kemampuan Yang terbaik Yang terbaik Buat tim yang Membutuhkan saya Itu saja Cukup pertanyaan Dari akun Instagram Manjazz Cambang Kemudian kita ke Akun Instagramnya Dengwuki Ternyata Dengwuki Juga posting feed Di Instagramnya Untuk siapa yang Mau bertanya Sama Captain Oh iya Ada dari Salam Salam Buat Dengwuki Sama Dengwuki Oh ini juga Om Sul Om Ewing Iya Om Sul Red Gang Banyak yang minta baju Siap Nanti saya simpaskan Minta jersey Tapi jersey apa Yang diminta ini BCM atau PSM Nah Pertanyaan berikutnya Siapa tandem Tak paling berkesan Selama di PSM Kalau tandem saya Ya kemarin sih Yang berkesan itu Camp Hamka Pernah main Camp Hamka Iya Kebetulan itu Waktu Tahun 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 Mungkin Yang Pas Jari sini Yang Kata Iya Yang Pas Good Stroller Iya Iya Waktu itu Saya main Lawan Apa Intinya Pas Dibutuhkan Stroller Saya ditunjuk Sama Camp Hamka Dan Alhamdulillah Waktu itu Menang Tim saya Dan Saya bisa bermain Dengan seorang Camp Hamka Yang memang Notabene Ya Idola saya Kalau stopper di Indonesia Diam Ceritanya juga Toloknya Iya Kalau di orang Makassar Dibilang Toloknya Pokoknya Di Indonesia Siapa tidak kenal Camp Hamka 23 Gaskan dia Gaskan dia Itu dia Gaskan dia Nah ada yang bertanya Ini menarik sih Juga ini Berapa gaji pertama Di PSM Sebenarnya sih Saya tidak mau buka Tapi Kalau pertanyaan ini Ini kawan-kawan Yang bertanya Di Instagramnya Dengoki Ini menyangkut juga Masalah Tadi Yang sebenarnya Yang dibilang Kalau mau balik Terus gaji Yang kecil Ya Saya pertama Gaji di PSM Kecil Kenapa Saya tidak mau Saya balik Kalau memang Dibutuhkan Ya saya buka Di Praligian itu Gaji saya 600 Itu pun 7 bulan Saya seleksi Masuk 2008 Profesional Masuk di PSM Tapi Masih namanya Magang Alhamdulillah Gaji saya Waktu itu 3 juta 2008 Ini Per Apa itu Per bulan 3 juta 3 juta Per bulan 2008 Sekitar 30-an Berarti Satu musim Ceritanya Di 30 Ya 30 kali 12 3 juta 3 juta Kali 12 Ya Ya 36 36 36 juta Per satu musim Waktu Gaji pertama Itu Gaji pertama Ya Ya Nah Ini ada Pertanyaan Kalau ditanya Ini idola Dalam Sepak bola Sepak bola di Indonesia Back Yang posisi Yang sama Ya Kalau posisi saya Yang sama Kalau stopper ini Ya Capham K23 Gaskan dia Gaskan dia Capham K23 3 Kalau ini Cap Penyerang yang paling susah sekali dijaga Yang kayaknya kalau saya lawan ini Butuh Kak kerja keras ekstra ini Yang saya ingat itu Yang striker Semen Padang Semen Padang Semen Padang Tahun Berapa itu Susah sekali Dilewati Saya apa namanya Lupa nih Susah sekali kita jaga Susah Susah Nah memang Dia punya teni tinggi Dia punya Kecepatan Dan kalau Dibilang Bodi Gila Gila memang Itu Yang Yang Menyusahkan Sebenarnya Tapi kalau di Liga 1 Ini Yang sekarang kita lihat Kalau yang sekarang Saya lihat Striker Kan tidak baku lawan Jiki ini Capture Tanya kita di Liga 2 Dia di Liga 1 Ya ini Dasilva Persebaya Dasilva Tipikal Striker yang Susah dijaga Sebenarnya House goal Dia punya kecepatan Dia punya Keseimbangan Bagus Bodi ball Bagus Itu Kalau menurut saya Seorang pertahanan Itu yang saya jaga Dasilva Yang nomor 9 Bota itu Iya Yang persebaya Kasus sekali Iya Kalau ada Liga 1 Striker saya Itu Dasilva Dasilva Ada yang bertanya Di Twitter Jadi pemain di PSM Itu bisakah Mensejahterahkan Tidak Atau pada umumnya Saya ini Sepak bola Pada umumnya Ini Itu sepak bola Bisa Mensejahterahkan Sekarang harus Kembali Kepribadi Masing-masing Berapapun Gaji yang diterima Kalau kita Menerima Dengan senang hati Dan ikhlas Pasti Ya Tetap Pasti bisa Mensejahterahkan Tapi kalau kita Aduh kecil Sudah mengeluh Dari awalnya Ya pastilah Tidak bakalan Berapapun Berapapun Itu pasti Mengganjal terus Karena Kita tidak ada syukuri Tapi kalau kita syukuri Ya semua pasti Cukuplah Pastinya Dari Ismail Iskandar Di Twitter Jika Rasid Sudang merintis Usaha percetakannya Kemudian Asnawi Dengan usaha Klotingnya Sebagai persiapan Di hari tua Kalau Captain Hendrawijaya Apa yang disiapkan Sebenarnya Mulai sekarang Saya sudah Mau merintis Sebenarnya Cita-cita Saya itu Kos-kosan Kalau tanah Sudah ada Sisa Membangunnya Sudah Ada perencanaan Sebenarnya Kita di hari tua Sebagai bapak kos Semoga Mudah-mudahan Amees Oh begitu Kita kos-kosan Rencana itu Juga Terima kasih banyak Buat Red Gang Om Sul Yang sudah bantu Posting kemarin Dari KVS Dari Om Ewing Terima kasih banyak Dari Maxman Osil Icalo Osil Terima kasih banyak Sama Dengu Kek dari LJ Kalau ditanya Kek arti Kawan-kawan Dari supporter PSM Makassar Itu bagaimana Menurut Apa arti supporter Karena menurutnya Orang-orang PSM adalah Pemain supporter Man-Man Ya tanpa supporter Sebenarnya Klub itu Hampa Supporter itu Adalah Pemain ke-12 Kalau menurut saya Ini ya Saya kalau bermain Di PSM Saya masuk Di ruangan Mau keluar Ke lapangan Saya lihat supporter Penuh Full Stadion Aduh semangat saya Berkali-kali lipat Kalau bisa Dibilang Seribu kali lipat Dan saya tidak Mau mengecewakan Itulah Kalau saya main Keras Karena Saya mau kasih lihat Sama supporter Karakter saya Disitu Tapi ya Sekarang saya belajar Dari situ Karena tidak semua Orang Ada pro dan kontra Kalau saya main keras Ada yang senang Ada juga yang tersenang Dan itu yang harus Ya banyak pelajaran Yang seperti Oh ini Yang pelenggaran Tidak sama istrinya Yang tidak saya buat Ya harus saya hindari Yang terakhir Keb Sekarang ini kita tinggal Semua supporter Makassar ini Dari 11 tahun Tak sama-sama Akhirnya ada Kita di Jogja sekarang Apa mau disampaikan Sama supporter PSM Makassar Semuanya Salah satu juga Keb Saya bikin ini Janjian terus sama kita Karena mengubati Rasa Rindu itu Setelah 11 tahun Sama-sama akhirnya Betul Saya rindu Sebenarnya dengan Supporter Makassar Susah untuk Melupakan Pesan saya Untuk supporter PSM Dimanapun Dan kapanpun Tetap dukung PSM Jangan lihat dari Pemainnya Tapi harganya juga Pemain yang keluar Karena Mungkin dia buat Salah Satu dua tiga kali Tapi kebaikan Tapi kebaikan yang Lalu-lalu-lalu Itu banyak yang dilupa Kalau saya Pesan buat Supporter Makassar Hargai Pengorbanan Pemain-pemain dulu Supaya Menjadi Tetap Buat lah Jadi harus tetap Dukung PSM Bukan karena Pemainnya ini Ya karena Memang Klubnya Karena PSMnya Terima kasih banyak sekali Waktu tadi Maaf sekali Saya ganggu Terus Kapan kita ketemu Karena itu Mengobati rasa rindu Juga bersama kawan-kawan Sukses Terus Di Jogja Semoga bisa Meraih hasil maksimal Dengan tim yang sekarang Amin Jika waktunya yang tepat Ditunggu sekali Kik main lagi Di Makassar Mohon doanya juga Buat Seluruh Supporter PSM Semoga saya Bisa Berkembang Di luar Dan semoga Saya bisa Kembali lagi Untuk mengakhiri karir Dimana kita lahir Ya disitu Kita juga harus Mengakhiri karir Terima kasih Buat semua Yang sudah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Dan menyala Mantap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton